Para pahlawan, mohon maafkan aku karena tidak mengenali Gunung Tai. Aku bermimpi salah hari ini dan masuk ke pintu yang salah. Tolong jangan salahkan aku. Karena kalian semua menyukai Perikingsui, aku akan memberikannya kepadamu. Silakan nikmati dia. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Graceful kehilangan keberaniannya dan segera meminta maaf serta bersiap untuk pergi. Dia tidak berani menantang Sovereign Society. Berhenti, apakah kami mengizinkanmu pergi? Apakah asosiasi Tianzi itu segerombolan sampah? Zhang Kuang memarahi dan mempermalukannya. Kamu, para jenderal lainnya tidak puas. Tetapi sang pemimpin menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, asosiasi Tianzi kami adalah sampah. Tolong usir kami dari pintu ini. Huh, asosiasi Tianzi benar-benar merosot. Dulu, mereka begitu hebat sehingga kita bahkan tidak bisa mengejarnya. Tapi sekarang, kita bahkan tidak punya keinginan untuk bertarung. Namun, bos telah memerintahkan kita untuk mengakhiri kejahatan ini. Zhang Kuang mendesah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat dia menyerang, niat membunuhnya terungkap. Boom, tangan si pengamuk itu mencengkeram Graceful dan meremasnya, mengubahnya menjadi pasta daging di tempat. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bersedia bergabung dengan Sovereign Society dan bekerja untuk kaisar darah naga. Kesadaran terakhir Graceful berjuang. Sampah sepertimu seharusnya tidak membuat masyarakat berdaulat jijik. Zhang Kuang memarahi dan meremas. Di bawah transformasi yin yang yang ekstrim, tubuh dan jiwa Graceful hancur. Sialan, lari. Para jenderal lain dari asosiasi Tianzi ketakutan dan berlari menyelamatkan diri. Ingin pergi? Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Zhang Kuang menyerang lagi. Tangan pengamuk itu menjungkir balikan dunia dan memutar balikan alam semesta. Beberapa jenderal bahkan tidak punya waktu untuk bernapas sebelum mereka semua hancur menjadi pasta daging. Huh, dasar bocah nakal. Aku bahkan belum melakukan apapun. Kenapa kau membunuh mereka semua? Teriak Zhang Xinran. Ia sangat tidak puas. Sudah waktunya bagimu untuk tampil. Ayo kita pergi dan singkirkan sisa-sisa asosiasi Tianzi. Zhang Kuang tidak berhenti dan langsung berjalan keluar. Hai, peri, aku akan kembali. Ingat aku, aku si gendut. Zhang Xinran menata perikingsui sekali lagi dan dengan enggan pergi bersama Zhang Kuang dan yang lainnya. Para jenderal asosiasi putra surgawi sudah mati. Jika kepintar, segera keluar dari asosiasi putra surgawi dan jadilah orang baik. Jika tidak, hanya kematian yang menantimu. Kelompok Zhang Kuang sangat kejam. Mereka membantai para pengikut setia asosiasi Tianzi di akademi, membunuh semua orang hingga mereka ketakutan. Bahkan ayam atau anjing pun tak luput darinya. Saat mereka membersihkan asosiasi putra langit, Chen Jiu tidak tinggal diam. Dia sekali lagi memasuki cincin sembilan naga dan bertanya kepada naga raksasa itu, Berikan aku seratus pil kaisar penggabungan manusia. Tuan, selamat. Anda telah berhasil menukar pil kaisar Renhe. Apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Saat naga besar itu mengucapkan selamat kepadanya, sebuah botol mendarat di depan Chen Jiu. Pil kaisar persatuan Fana adalah pil yang dapat memungkinkan seorang kultifator untuk menerobos ke alam raja, yang setara dengan alam kaisar persatuan Fana. Setiap pil tak ternilai harganya, dan Chen Jiu telah memperoleh seratus pil. Bahkan dia tidak dapat menahan rasa iri ketika melihat begitu banyak pil. Naga tua, apakah kamu punya pil yang bisa membantuku menerobos? Berikan padaku, Chen Jiu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan, dengan keadaanmu saat ini, aku khawatir pil yang kumiliki tidak akan mampu membantumu. Kata naga raksasa itu tanpa daya. Apa? Dasar naga jahat, saat aku bertanya padamu sebelumnya, kau bilang kau tidak punya pil yang bisa kugunakan. Sekarang kau mengatakannya lagi, ku rasa kau jelas-jelas menipuku. Chen Jiu mengeluh keras. Guru, sebelumnya Anda bertanya tentang pil abadi, oke, kau benar-benar tidak bisa menggunakannya. Terlebih lagi, sebelum kau berhasil menembus alam Sein, kau tidak bisa menukarnya dengan pil apapun. Sekarang setelah kau berhasil menembus alam Sein, kau telah langsung mencapai alam Yin yang caotik. Aku khawatir pil Sein levelku tidak akan banyak berguna untukmu. Naga raksasa itu menjelaskan dengan ramah. F. Asteriskuk, pada akhirnya, kau tidak akan membiarkanku menerobos terlalu cepat. Kata Chen Jiu dengan marah. Tuan, Anda salah paham. Saya juga melakukan hal-hal sesuai aturan. Anda harus memahami saya. Sekarang setelah Anda meminta begitu banyak pil, bukankah saya memberikan semuanya kepada Anda? Kata naga raksasa itu dengan kesal. Berikan padaku. Tidak seperti itu diberikan secara cuma-cuma. Apakah kamu masih akan mengurangi pahala saya? Chen Jiu memutar matanya. Kali ini, jika bukan karena pahala tak terbatas yang telah diserapnya dari gerbang neraka, dia benar-benar tidak akan berani menyianyikannya seperti ini. Guru, dalam jalur kultifasi pribadi, mengandalkan diri sendiri adalah jalan yang benar. Jalur pil hanya bisa menjadi pelengkap. Anda tidak bisa terlalu bergantung pada mereka dan tersesat. Naga raksasa itu menasihati dengan ramah. Baiklah, aku tahu. Chen Jiu melambaikan tangannya dan mengeluh. Aku hanya iri ketika melihat begitu banyak pil tingkat sein dimakan oleh orang lain. Tuan, jika Anda benar-benar ingin minum pil, saya punya pil yang cocok untuk Anda. Naga raksasa itu segera menyarankan. Apa, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Cepatlah dan berikan aku satu untuk dicoba. Chen Jiu sangat senang. Tuan, apakah Anda ingin menukarnya dengan pil suci darah naga? Tanya naga raksasa itu. Ya, berikan aku satu. Berdasarkan konfirmasi Chen Jiu, pil tingkat sein yang berwarna merah seperti darah langsung jatuh dari langit. Pil itu harum dan harum, dan seekor naga suci berputar-putar di sekitarnya. Pil itu sangat luar biasa. Haha, akhirnya aku bisa minum pil juga. Chen Jiu tertawa. Dia menikmati hasil dari kemajuannya menjadi orang suci, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Pil suci darah naga yang sebesar mata naga dihisap ke dalam mulut Chen Jiu. Sesaat, seekor naga darah keluar dari tubuhnya, dan auranya sangat luas. Dia telah melangkah ke dalam kekacauan, dan sangat kuat. Saat sedang gembira, Chen Jiu langsung berteriak malu, Sial, naga tua, apa yang terjadi di sini? Tuan, pil suci darah naga dapat mengisi kembali darah dan ki Anda. Pil ini dapat memungkinkan Anda untuk terus bertarung tanpa melemah. Hal yang ada di bawah Anda secara alami juga sama. Naga raksasa itu mengingatkannya, Geli. Apa, kamu menipuku lagi? Dengan bentuk tubuhku, apakah aku perlu minum pil dan tidur dengan wanita? Jika kau menipuku seperti ini, bukankah wanita-wanitaku akan memandang rendah diriku? Chen Jiu melotot ke arahnya, sangat tidak puas. Tuan, pil suci darah naga dapat mengisi kembali darah dan ki Anda. Tubuh bagian bawah Anda membengkak. Ini adalah reaksi normal. Jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda dapat menganggapnya sebagai efek samping. Naga raksasa itu tidak dapat menahan diri untuk membujuknya lagi. Eh, efek samping. Benar, ini adalah efek samping dari pil suci darah naga. Chen Jiu memikirkannya dan merasa lebih mudah untuk menerimanya. Jika dia minum pil untuk meningkatkan kemampuan semacam ini, itu pasti akan memalukan bagi kaum pria. Namun, jika itu adalah efek samping dari pil, itu bisa dimengerti. Guru, jika Anda ingin maju, saya punya cara untuk membimbing Anda. Naga raksasa itu mengingatkannya dengan ramah, tingkat kedua alam suci adalah perubahan yin dan yang yang ekstrim. Hal utama yang harus dipahami adalah perubahan yin dan yang. Jika kamu meminum pil suci darah naga dan berhubungan seks dengan wanita, itu pasti akan mempercepat proses ini. 692 Tuhan, Anda tidak akan berhenti bermain-main dengan wanita meskipun Anda tidak minum obat. Mengapa Anda tidak minum obat dan melakukannya sambil berkultivasi? Naga itu menyarankan lagi. Diamlah, aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan minum obat dan bermain-main dengan wanita. Protes Chen Jiu. Baiklah, lakukan apa yang kau inginkan. Jika kau tidak punya hal lain untuk dilakukan, kau bisa pergi sekarang. Naga itu berhenti melayaninya. Huff, kalau aku tidak pergi, maukah kau membantuku menyelesaikannya? Chen Jiu menatap tajam ke arah naga itu dan bergegas meninggalkan cincin sembilan naga dan kembali ke ruang bawah tanah. Chen Jiu, bukankah kamu pergi untuk menenangkan dunia? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Pada saat ini, para wanita baru saja menyelesaikan kultivasi mereka setelah mengonsumsi pil obat. Masing-masing dari mereka tampak seperti peri, mulia dan angkuh. Tubuh mereka sangat indah. Eh, aku tadinya mau pergi, tapi aku kangen sama kamu dan memutuskan untuk tinggal sama kamu lebih lama lagi. Chen Jiu menjelaskan dengan canggung. Chen Jiu, tidak akan terlambat untuk membicarakan masalah cinta saat kau kembali. Kami tidak ingin kau menanggung aib sebagai seorang pelacur karena kami. Para wanita itu menasihati, semuanya tampak sangat bijaksana. Itu bukan promiskues, itu bukan promiskues. Aku hanya tinggal sebentar. Bagaimana mungkin aku disebut pria promiskues? Chen Jiu dengan cepat menjelaskan. Chen Jiu, cepatlah pergi. Kami akan menemanimu saat kau kembali. Para wanita itu masih berusaha membujuk Chen Jiu untuk memprioritaskan urusan negara. Huh, aku akan jujur padamu. Aku khawatir aku tidak bisa pergi sekarang. Lihat aku, bagaimana aku bisa pergi dalam keadaan seperti ini? Chen Jiu mendesah tak berdaya dan melepaskan benda besar yang melekat erat di tubuhnya. Ledakan, begitu benda besar itu muncul, para wanita langsung tersipu dan merasa malu. Chen Jiu, bukankah kita baru saja melakukannya? Kenapa kamu begitu kuat lagi? Dan itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana para suster bisa menahannya? Ahem, aku tidak mau. Aku hanya tidak sengaja meminum pil tadi, kata Chen Jiu tanpa daya. Apa, Chen Jiu, segera menghilang. Kami tidak akan menemanimu lagi. Obat adalah racun. Kau benar-benar minum obat untuk mengacaukan kami. Kami tidak ingin kau mati lebih awal karena kami. Lagi pula, kami sudah diganggu olehmu. Kami tidak bisa menemanimu lagi. Gadis-gadis itu terkejut dan menolak satu per satu. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku, tetapi tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak minum obat untuk berhubungan seks, tetapi untuk mengisi kembali darah dan kiku. Aku sedang bersiap untuk memimpin pasukan ke medan perang, tetapi aku tidak menyangka obat itu akan memiliki efek samping. Aku juga cemas. Istri-istriku, tidakkah kalian akan membantu suamimu memecahkan masalah yang mendesak ini? Chen Jiu menjelaskan dengan serius. Efek samping. Apakah serius? Gadis-gadis itu menatap Chen Jiu dengan curiga. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan minum obat seperti ini? Aku tidak bodoh. Aku sudah cukup kuat. Jika aku minum obat lagi, apakah aku akan mengacaukan Tuhan? Kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Baiklah, karena kamu tidak melakukannya dengan sengaja, kami bisa membantumu mengatasi krisis ini. Tapi jangan sembarangan minum obat seperti ini di masa mendatang. Para wanita itu memikirkannya dan mengerti. Meskipun tubuh mereka masih sedikit mati rasa, mereka tetap memutuskan untuk membantu Chen Jiu. Bagaimanapun, dia adalah suami mereka. Mereka berkewajiban untuk membantunya. Ya, ya, ya. Aku akan berusaha untuk tidak meminumnya lagi di masa mendatang. Siapa yang mau melakukannya lebih dulu? Chen Jiu akhirnya menghela napas lega. Selama para wanita itu bersedia, dia bisa bersenang-senang lagi kali ini. Sebagai seorang pria, dia tidak akan pernah bosan dengan hal semacam ini. Meskipun belum lama, dia tetap merindukannya. Chen Jiu menikmati kebahagiaan memiliki banyak pasangan, tetapi ia juga memiliki beberapa keluhan. Ada lebih banyak wanita, tetapi dengan mereka bekerja bersama, itu tidak semudah sebelumnya. Tidak, demi kehidupannya yang bahagia di masa depan, sepertinya ia harus membaginya dengan tepat. Kalau tidak, jika mereka bekerja sama untuk menghukumnya karena berhubungan seks, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Kakak Lisa harus pergi dulu. Setelah suara para wanita, istri pertama, Lisa, keluar terlebih dahulu. Dia memegang Chen Jiu dengan sedikit gemetar dan mulai menunggu dengan lembut. Setelah beberapa saat, Lisa berlutut di depan Chen Jiu dan mulai meludah dengan lembut. Penampilannya yang manis bakperi dan senyumnya yang menyembuhkan membuat Chen Jiu merasa sangat puas. Chen Jiu, badanmu besar sekali. Aku jadi susah menggigitnya. Lisa tak kuasa menahan diri untuk mengeluh pelan sambil memutar matanya. Ketika seorang pria dipuji karena tubuhnya yang besar, tidak peduli apapun nadanya, itu akan membuat pria itu merasa bangga. Setelah mendengar ini, Chen Jiu juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, jika kamu tidak bisa menggigit bagian atas, maka lakukan saja di bagian bawah. Mem, Lisa mengangguk. Dia tidak bisa meminta lebih. Yang terjadi selanjutnya adalah kisah cinta yang absurd. Lisa, peri yang suci dan anggun, didorong dari belakang oleh Chen Jiu. Mereka saling bertabrakan sepuasnya, baik itu suara maupun pemandangan, semua wanita yang menonton terpesona. Kaki mereka terkepal erat dan mata mereka terpesona. Gemuruh, sejumlah besar kidara beredar di tubuh Chen Jiu dan dengan paksa menembus ke dalam tubuh Lisa, membuatnya tampak semakin menggoda dan bergairah. Ah, akhirnya Lisa tidak tahan lagi. Namun yang mengejutkan adalah setelah musim semi yang indah, matanya menjadi lebih dalam dan tubuhnya menjadi lebih padat. Ini, ini adalah peningkatan kecil dalam kultivasi. Alam yang secara paksa ditingkatkan dengan penggunaan pil obat telah dipadatkan dan tidak lagi tidak stabil. Dan ini membutuhkan setidaknya satu tahun kultivasi yang pahit. Para wanita itu terkejut saat menatap Chen Jiu. Sesaat, mereka seperti menemukan harta karun. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Hei, apa maksudmu? Chen Jiu tiba-tiba terkejut oleh tatapan penuh nafsu dari para wanita itu. Chen Jiu, kamu benar-benar suami yang baik. Apakah kamu masih punya pil obat lagi? Makanlah satu lagi. Hari ini, kami akan melayanimu dengan baik bahkan jika kami harus mengorbankan nyawa kami. Kian Siang Yi melangkah maju dan langsung mengungkapkan pikiran para wanita itu. Aku, aku bisa mengalahkanmu satu persatu tanpa perlu minum pil obat. Kata Chen Jiu dengan tidak senang. Chen Jiu, jika kamu tidak minum pil obat di masa depan, maka jangan sentuh kami. Apakah kamu mengerti? Kian Siang Yi memperingatkan dengan serius. Apa, kamu, apakah kamu masih istriku? Bagaimana kau bisa membujuk suamimu untuk minum pil obat? Apa kau tidak khawatir dengan tubuhku? Chen Jiu terkejut. Ia benar-benar tidak bisa memahami maksud para wanita itu saat ini. Tubuh suamiku kuat. Bagaimana mungkin beberapa pil obat bisa membahayakan tubuhmu? Ucapan para wanita itu berubah, seolah-olah mereka adalah sekelompok wanita. Kalian semua jalang. Tidak bisakah suamimu memuaskan kalian jika dia tidak minum obat? Chen Jiu sangat tidak senang. Ayo, suamiku, jangan marah. Siang Yi tidak bermaksud begitu. Dia bilang kalau kamu minum pil obat, bukankah hubungan kita akan lebih romantis? Pada saat ini, semua wanita menunjukkan pesona mereka, mencoba menyenangkan Chen Jiu. 693 Gemuruh. Kidarahnya membubung ke langit, dan meridiannya muncul. Seluruh tubuh Chen Jiu membengkak hingga sekitar 20% dari ukuran aslinya, begitu pula benda di bawahnya. Wah, dia bahkan lebih besar. Saudari-saudari, kalian harus bertahan. Melihat Chen Jiu, mereka merasakan gelombang ketakutan. Demi memadatkan kultivasi mereka, mereka mengabaikan kewaspadaan. Bam, bam, selanjutnya, pertempuran hebat terjadi. Energi darah Chen Jiu menutupi langit saat ia menghancurkan gadis-gadis itu satu persatu hingga mereka tidak lagi menyerupai manusia. Mereka selembut mi. Namun, tidak ada rasa dendam atau ketidakpuasan di mata mereka. Yang ada hanya kebahagiaan dan kenyamanan yang tak ada habisnya. Kalianlah yang membiarkanku memakanmu. Jangan salahkan aku karena menggunakanmu untuk berkultivasi, gumam Chen Jiu pada dirinya sendiri. Ia sangat bersemangat dan merasa sangat nyaman. Tentu saja, di saat-saat terakhir, Chen Jiu juga memperhatikan kultivasi para wanita itu. Oleh karena itu, dia semakin memadatkannya. Dia berpikir sejenak dan akhirnya mengerti maksud mereka. Kidarahnya tak terbatas. Saat Chen Jiu menyerang mereka dan berkultivasi ganda dengan mereka, kidarahnya yang kuat menghantam tubuh dan pikiran mereka seperti palu baja. Itu membuat kultivasi mereka lebih padat dan kuat, seolah-olah mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Mungkin dalam waktu kurang dari sebulan, Anda akan mampu menerobos lagi. Chen Jiu sangat puas dengan hasilnya. Dia menyelimuti wanita-wanita itu dan meninggalkannya sendirian. Di Kekaisaran Darah Naga, Chen Jiu melambaikan tangannya, dan pasukan Darah Naga muncul di atas Kekaisaran Kian Kun seperti pasukan dewa yang turun dari surga. Ah, tidak bagus. Serangan musuh, serangan musuh, Kekaisaran Kian Kun adalah kekaisaran terkuat di benua Kian Kun. Namun sekarang, semua eselon atas telah mati, dan hanya beberapa kucing besar yang tersisa. Mereka tidak peduli dengan prestasi politik, tetapi malah tamak akan uang. Sekarang setelah mereka melihat pasukan Darah Naga datang, mereka ketakutan setengah mati dan tidak dapat melawan. Putra Langit itu tidak berperasaan dan tidak adil. Dia membantu para iblis melakukan kejahatan, dan dunia tidak akan menoleransinya. Aku, Kaisar Darah Naga Chen Jiu, ada di sini hari ini untuk menenangkan Kekaisaran Kian Kun. Cepat bawa pasukanmu dan menyerahlah, dan kalian akan diperlakukan dengan ringan. Jika tidak, hanya kematian yang menanti. Suara Chen Jiu mengguncang langit, gelombang suaranya benar-benar menembus sembilan langit, sehingga seluruh benua Kian Kun dapat mendengarnya dengan jelas. Keagungannya tak terbatas, dan dia melawan benua Kian Kun. Semua orang di benua Kian Kun gemetar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah Putra Langit benar-benar mati. Kekaisaran Dragon Blood benar-benar berani menyerang Kekaisarannya. Sepertinya mereka sangat percaya diri. Chen Jiu, kamu masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Namun, kamu harus tahu bahwa Tian Xi tidak mati. Latar belakangnya terlalu kuat, dia ditakdirkan untuk kembali lagi. Bukankah kamu terlalu impulsif dengan melakukan ini? King E mengerutkan kening. Dia tidak setuju dengan tindakan Chen Jiu kali ini. Chen Jiu, kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di keluarga Kian Kun? Beberapa lelaki tua melesat turun dari langit dan berdiri di depan pasukan darah naga. Mereka memarahi dengan tidak puas, Putra Surgawi kita mampu melawan Dewa Perang Kekacauan Primal. Dia mewarisi gen Dewa Kian Kun. Memprovokasi kita pada dasarnya sama saja dengan menggali kuburmu sendiri. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera bawa pasukanmu dan mundur. Jika tidak, saat Putra Surgawi kembali, itu akan menjadi kiamat bagi Kekaisaran Darah Naga. Dewa Jin yang baik sekali. Hari ini, aku akan melawan para dewa dan membunuh surga. Membunuh mereka semua. Chen Jiu melambaikan tangannya, dan Jenderal Dewa Darah Naga segera melemparkan ratusan senjata suci. Mereka menutupi langit dan menghalangi matahari. Mereka menghancurkan anggota keluarga Kian Kun yang tersisa di tempat. Ah, iblis, iblis ada di sini. Banyak pejabat yang tidak lagi tega melawan. Mereka semua menyerah dan menunggu pasukan Darah Naga menangkap mereka. Tentu saja, bukan berarti tidak ada Jenderal Pemberani dan setia di Kekaisaran. Namun, di hadapan pasukan Darah Naga, semua perlawanan sia-sia. Hanya kematian yang menanti mereka yang sangat setia. Kekaisaran Kian Kun pernah menjadi kekuatan nomor satu di benua itu. Namun, dalam satu hari, Kekaisaran itu telah musnah sepenuhnya. Semua kota dan pejabat telah diambil alih. Tidak ada kekacauan di Kekaisaran itu. Seolah-olah kedamaian telah berlalu. Banyak orang terbangun dan mendapati bahwa negara mereka telah berubah. Ketika mereka melihat Naga Emas, mereka sangat gembira dan berteriak, hidup Kaisar. Reputasi Kekaisaran Kian Kun telah lama ternoda oleh Putra Langit. Sebagai rakyatnya, banyak orang merasa tidak mampu mengangkat kepala. Namun, Kekaisaran Darah Naga berbeda. Mereka mewakili kebenaran, keberanian, dan kepahlawanan. Menjadi salah satu rakyat mereka adalah sesuatu yang patut dibanggakan. dan prestis setertingginya. Seluruh benua terguncang. Sementara orang-orang memberi selamat kepada mereka, Kekaisaran lain tidak dapat menahan perasaan bahaya. Kekuatan Kekaisaran Darah Naga telah terbentuk. Mereka berambisi untuk menyatukan seluruh alam semesta. Kekaisaran Suan Huang dan Kekaisaran Mitos tidak lagi berani menyebut diri mereka sebagai Kekaisaran Ilahi. Banyak pejabat lama telah mengirim surat untuk meminta audiensi dengan Kaisar mereka. Namun, Kaisar mereka telah lama dilumpuhkan oleh Chen Jiu. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurusi urusan Kekaisaran? Kekaisaran bercahaya. Ien juga telah mengubah namanya dengan cara yang sangat sederhana. Dia tidak lagi berani menyebut dirinya Kekaisaran Ilahi. Dia takut Chen Jiu tidak akan menyukainya. Bahkan Kekaisaran Darah Naga tidak berani menyebut diri mereka Kekaisaran Ilahi. Jika yang lain menyebut diri mereka Kekaisaran Ilahi, bukankah itu akan mendatangkan kematian? Kekaisaran Dewa Perang, Kekaisaran Elemen Logam, dan Kekaisaran lainnya semuanya mengikuti jejaknya. Mereka dengan cepat mengubah gelar mereka dan tidak menonjolkan diri. Chen Jiu? Ah, Chen Jiu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kau adalah bajingan kecil yang memasuki Gua Iblis bersamaku hari itu. Jika aku tahu bahwa kau akan memiliki prestasi seperti itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menjilatmu. Ien meratap di Radiant Empire. Ini tidak akan berhasil. Ambisi anak ini terlalu besar. Kita harus bersatu dengan Kekaisaran lain untuk melawannya. Kalau tidak, Kekaisaran kita tidak akan bisa lolos dari kemalangan. Ekspresi Ien muram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim seseorang untuk mengantarkan surat. Setelah Kekaisaran Kian Kun stabil, Chen Jiu tidak tinggal lama. Ia segera kembali ke Akademi. Di sana, ia meminta Kamui dan Suan Ling memanggil para tetua klan mereka. Chen Jiu, pada akhirnya, kau tetap tidak akan melepaskan Kekaisaran kita. Orang-orang tua itu lebih baik mati daripada menyerah. Kamui dan Suan Ling tidak bisa menahan rasa khawatir. Jangan khawatir. Aku di sini. Chen Jiu menghibur mereka. Kedua wanita itu tidak melawan dan memanggil para tetua klan mereka untuk bertemu dengan Chen Jiu di Akademi. Salam, Kaisar Agung Darah Naga. Saat ini, ketika mereka melihat Chen Jiu, para tetua dari berbagai klan tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Tidak masalah. Kau boleh berdiri. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Jangan terlalu formal, kata Chen Jiu dengan santai. Wajah para tetua memerah karena malu. Tindakan Chen Jiu yang menerobos Kekaisaran Suan Huang dan menciptakan mitos telah membuat kedua klan ketakutan. Sekarang setelah dia mencapai kesuksesan besar, lebih takut. Semuanya, jangan bertele-tele. Kali ini, aku datang kesini terutama untuk berbicara dengan kalian tentang integrasi kedua kerajaan kalian. Chen Jiu berkata terus terang tanpa ragu sedikitpun. 694. Chen Jiu, kami sangat berterima kasih padamu karena telah mengembalikan senjata suci kami. Namun, jika kau ingin menerima kami karena hal ini, itu hanya angan-angan belaka. Meskipun kami tidak berbakat, kami tidak akan membiarkan siapapun menindas kami. Para tetua Suan Huang dan Mit memiliki darah besi dan harga diri mereka sendiri. Patriark, bukankah kamu mengatakan bahwa selama Chen Jiu membantu kita menemukan pendulum mistis, kamu akan menikahkan aku dengannya. Kenapa sekarang kau mengingkari janjimu? Kamui merasa cemas dan tak kuasa menahan diri untuk mencoba membujuk mereka. Yang mulia, kami memang pernah mengatakan ini sebelumnya. Namun menikahinya tidak berarti negara kita akan hancur. Kata Sensi dengan nada tidak senang. Bukankah lebih baik jika kedua negara bersatu melalui pernikahan dan maju bersama? Mengapa kau harus menghancurkan kekaisaran mitos kami? Kaisar Agung Darah Naga, kami pasti tidak akan setuju. Zhang Xinran berdiri di samping Chen Jiu dan menegurnya dengan nada tidak puas. Pergi sana, berhentilah berpura-pura. Karena bos kita sudah menjalin hubungan dengan permaisurimu, seorang wanita harus mengikuti jejak suaminya. Ketika dia menikah, dia secara alami harus memimpin seluruh kekaisaran mitos. Chen Jiu telah membawa keempat saudaranya ke sisinya setelah asosiasi Tianzi ditumpas. Secara bertahap, ia mempercayakan tugas-tugas penting kepada mereka. Jika memang harus seperti ini, lebih baik kita mengganti kaisar agung. Chen Xi tidak rela menyerahkan gunung dan sungai besar yang diperjuangkan keluarganya. Berani sekali, menurutmu apa sebenarnya kaisar agung darah naga itu? Dia memberimu muka dengan bernegosiasi denganmu. Jangan tidak tahu, terima kasih. Jika kau memprovokasi pasukan besar darah naga, keluargamu akan berdarah seperti sungai dan kekaisaran tidak akan bertahan. Wang Bao mengancam dengan dingin. Ada orang yang terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di mata orang lain, mereka tidak berharga sama sekali. Zhang Kuang mengejek dan mencemoh, menyebabkan para tetua mitologi merasa terhina satu demi satu. Meskipun mereka ketakutan, para tetua keluarga mitos tetap tidak menyerah. Kaisar agung darah naga, jika Anda bersikeras membunuh kami sampai kami berdarah seperti sungai, bagaimana Anda akan menghadapi Yang Mulia? Yang Mulia, Anda tidak menginginkan saya. Mungkinkah Anda masih peduli dengan perasaan saya? Kamui merasa kesal dan sangat tidak puas dengan para tetua. Yang Mulia, Anda adalah harapan keluarga kami. Bagaimana mungkin kami tidak menginginkan Anda? Para tetua menatap Kamui dengan tatapan yang lebih tajam. Itulah kenyataannya. Setelah kehilangan hubungan dengan Kamui, Chen Jiu dapat memerintah dengan besi dan darah, menyebabkan klan mitos dan legenda punah. Kalau begitu aku ingin menikahi Chen Jiu dengan seluruh kekaisaran. Kamu setuju atau tidak? Tanya Kamui lagi, sepenuhnya berpihak pada Chen Jiu. Yang Mulia, kami tidak punya hak untuk memengaruhi keputusan Anda, tetapi kami meminta Anda untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Para tetua mitos tidak berani menentang dengan tegas untuk sesaat. Hei, kalian mendengarnya, aku juga ingin menikahi Chen Jiu. Jika ada di antara kalian yang berani menghentikanku, maka tunggulah hukuman dari pasukan darah naga. Saat itu, aku tidak akan peduli padamu. Suan Ling mengikuti dan benar-benar mengancam para tetua. Apa, Yang Mulia, Anda akan menikah juga. Selera kaisar darah naga aneh sekali. Di antara para tetua klan Suan Huang, ada banyak tetua yang tidak mengetahui jenis kelamin Suan Ling. Pada saat ini, mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka terbuka lebar. Mereka ingin menelan kodok Kamu juga suka melakukan hal-hal gay. Zhang Xinran dan yang lainnya terkejut. Mereka semua mundur tiga langkah karena takut dan menjauh dari Chen Jiu, seolah-olah mereka takut Chen Jiu akan jatuh hati pada mereka. Ini, monster macam apa yang kita temukan untuk Mier. Para tetua klan mitos juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ahem, Ling Er, jangan menggoda semua orang. Kamu membuatku tampak sangat tidak normal. Chen Jiu merasa malu dan buru-buru mengingatkannya. Baiklah, aku tidak bisa bermain untuk sementara waktu. Mengapa semua orang begitu gugup? Suan Ling berkata dan tiba-tiba mengangkat mahkotanya. Rambutnya yang indah berkibar ke bawah, membuatnya tampak ramping dan anggun. Untuk sesaat, dia juga sangat cantik. Bos, dia laki-laki atau perempuan. Kamu suka hal-hal yang berbau gay atau tidak? Zhang Xinran menatap dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. F.A.S.C.E.K., kalian adalah orang-orang yang menyukai hal-hal gay. Suan Ling adalah seorang wanita. Dia selalu seperti itu. Para tetua klan Suan Huang dapat bersaksi tentang ini. Chen Jiu memarahi dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sayangnya, pada akhirnya, Anda ketahuan. Yang mulia, bagaimana Anda bisa lolos dari cengkeraman jahatnya saat Anda berpakaian seperti seorang pria? Para tetua klan Suan Huang menghela nafas dan diam-diam mengkritik Chen Jiu. Dia bahkan tidak melepaskan orang yang tampak seperti laki-laki. Sulit untuk menjelaskan masalah cinta. Tetua, bagaimanapun, aku sekarang adalah wanita Chen Jiu. Dalam kehidupan ini, aku hanya akan menikah dengannya. Hari ini, kalian harus menyetujui pernikahan kita apapun yang terjadi. Jika tidak, aku tidak akan kembali ke klan Suan Huang. Kata Suan Ling, tidak memberi ruang untuk penolakan. Ini. Kaisar Agung Darah Naga, kita bisa sepakat dengan masalah antara Anda dan Yang Mulia, tetapi kami harap Anda bisa membiarkan kami pergi dan menjaga nama kekaisaran kami. Para tetua klan Suan Huang masih tidak mau menerima ini. Apa bedanya ingin menyelamatkan muka dan menderita? Zhang Kuang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Anak kecil, apa yang kamu tahu? Klan Suan Huang kita berasal dari zaman kuno. Siapapun yang muncul adalah guru tertinggi. Bagaimana kita bisa tunduk kepada orang lain? Jika demikian, bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita? Para tetua klan Suan Huang menatapnya dengan arogansi yang tak terbatas. Di klan besar, mereka telah diwariskan selama puluhan ribu generasi. Mereka terbiasa menduduki posisi tinggi. Tentu saja, mereka telah menumbuhkan aura mendominasi yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Mereka pikir mereka luar biasa. Baiklah, semuanya, tenanglah. Menurutku, alasan mengapa klan Suan Huang dan klan mitos bisa mendominasi bukanlah karena mereka bisa menguasai banyak wilayah. Yang terpenting adalah mereka bisa melangkah jauh di jalur kultifasi. Chen Jiu berkata dan dengan lembut membujuk, aku masih punya beberapa pil kaisar manusia di sini. Kalau kalian tidak keberatan, kalian masing-masing boleh minum satu. Apa? Pil kaisar manusia? Apakah ini nyata? Para tetua sangat tersentuh. Mereka memandang pil obat di tangan Chen Jiu dengan penuh semangat. Perlu diketahui bahwa para tetua telah terjebak di tiga alam suci selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka bahkan telah kehabisan masa hidup. Jika mereka tidak berhasil menembusnya, mereka tidak akan dapat hidup lama. Mengenai pil kaisar manusia, dikatakan bahwa itu adalah pil obat yang dapat memungkinkan seseorang mencapai lapisan kelima alam kaisar manusia. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Belum lagi sekarang, pil obat seperti itu adalah harta karun yang langka bahkan selama era kejayaan pemerintahan empat kaisar agung. Masing-masing dari mereka lahir dengan memanfaatkan keberuntungan langit dan bumi. Belum lagi memilikinya, hanya bisa melihatnya saja sudah merupakan berkah yang telah dipupuk seseorang di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Chen Jiu benar-benar berkata bahwa dia akan memberikan satu kepada mereka masing-masing. Hal ini membuat para tetua tercengang. Apakah dia pikir pil kaisar adalah permen? Asli atau palsu, bisa langsung verifikasi di tempat. Saat Chen Jiu berbicara, dia mengeluarkan pil kaisar manusia. Keagungannya terpancar, dan bayangan kaisar muncul di pil itu. Itu adalah penguasa yang memandang rendah dunia, mengintimidasi para tetua. Mereka tidak berani melihatnya secara langsung. 695 Semuanya, kalian boleh mengambil ramuan kaisar Renhe. Namun, kalian harus memberiku penjelasan tentang cara menyatukan langit dan bumi. Chen Jiu tidak bodoh dan langsung bertanya. Kedengarannya seperti pertanyaan, tetapi sebenarnya itu adalah ancaman yang paling kuat. Jika mereka ingin mengambil pil kaisar, mereka tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Yang mulia, Anda benar. Kita seharusnya tidak peduli dengan naik turunnya ke kaisaran. Kita harus memperhatikan pengembangan diri kita sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap ke kaisaran. Kami tidak keberatan, kata para tetua. Mereka hanya menatap kaisar pelet. Bagus, aku tahu semua orang berakal sehat. Ayo, ambil pil kaisar. Chen Jiu melambaikan tangannya dan puluhan pil kaisar terbang keluar dan mendarat di tangan para tetua. Mereka sangat gembira dan memperlakukannya seperti harta karun. Yang mulia, mulai sekarang kita adalah keluarga. Jika Anda memiliki masalah, beritahu kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Para tetua berjanji dan pergi. Chen Jiu, kamu benar-benar kaya. Aku khawatir orang-orang tua itu akan menertawakanmu kali ini. Suan Ling dan Kamui tidak dapat menahan rasa tidak puas. Orang-orang tua yang menyebalkan ini. Mereka tidak peduli dengan kekaisaran setelah mendapatkan keuntungan. Ketika kita akan menikah, mereka sangat egois. Yah, begitulah kodrat manusia. Kedua selirku tercinta, ayo cepat-cepat adakan upacara serah terima untuk mengubah kekaisaran. Atas saran Chen Jiu, kedua wanita itu mengangguk setuju. Upacara serah terima besar diadakan di Kian Kunco Lege. Begitu berita itu menyebar, berita itu langsung menggemparkan seluruh benua, terutama Radian Empire dan kekaisaran besar lainnya. Mereka semua menatap dengan tak percaya. Di bawah perhatian orang banyak, di alun-alun suci Universitas Kian Kun, para pejabat tinggi kekaisaran Suan Huang dan kekaisaran Mitos semuanya hadir. Para pejabat tinggi kekaisaran Darah Naga juga hadir. Chen Jiu, Suan Ling, Kamui, mereka mewakili tiga kekuatan dan berkumpul di panggung tinggi. Suan Ling dan Kamui berlutut dan bersumpah untuk bergabung dengan kekaisaran Darah Naga. Mereka bersedia diperintah oleh kekaisaran Darah Naga dan tidak berniat memberontak dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, apakah kekaisaran Suan Huang dan kekaisaran Mitos gila? Bagaimana mereka bisa menyerah sebelum pertempuran dimulai? Banyak orang mengungkapkan kebingungan mereka. Kekaisaran Darah Naga bertekad untuk menaklukkan dunia dan menyatukan benua. Merupakan langkah yang bijaksana bagi kekaisaran kuning misterius dan mitos untuk melakukannya. Ambil contoh kekaisaran Kiankun, mereka menolak untuk didisiplinkan dan sekarang berada di ambang kepunahan. Seseorang segera menjelaskan. Kaisar Darah Naga membasmi iblis dan menegakkan keadilan. Dia adalah pelindung umat manusia, perwujudan keadilan. Dengan dia menyatukan benua, kita pasti akan mampu meraih kembali kejayaan dan kemakmuran kita sebelumnya. Kami mendukungnya. Hidup kaisar Darah Naga, klan Darah Naga tak terkalahkan. Sesaat, sorak-sorai terdengar. Bahkan para siswa Universitas Kiankun semakin memuja Chen Jiu. Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang, pencaplokan Kekaisaran Darah Naga tidak dapat diubah lagi. Di bawah kekuatan Kekaisaran Darah Naga yang dahsyat, masalah ini diselesaikan dengan sangat lancar. Hampir tidak ada suara oposisi di Kekaisaran Suan Huang dan Kekaisaran Mitos. Wilayah mereka segera dicap dengan simbol Kekaisaran Darah Naga dan disatukan untuk membentuk benua yang luas. Ini buruk. Bahkan Kekaisaran Suan Huang dan Kekaisaran Mitos tidak dapat menandingi kekuatan Chen Jiu. Apa yang harus dilakukan Kekaisaran Dewa kita? Di Kekaisaran Dewa Cahaya, para penguasa dari berbagai negara berkumpul, wajah mereka masing-masing pucat. Kekaisaran Radian, Kekaisaran Dewa Perang. Mereka semua didirikan dengan dukungan dari perguruan tinggi. Sekarang karena perguruan tinggi tidak peduli dengan mereka, mereka tiba-tiba kehilangan dukungan yang kuat. Mereka semua bingung. Jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan menang. Namun, jika mereka menyerah, mereka tidak mau, jadi ekspresi mereka sangat bertentangan. Kekuatan Kekaisaran Darah Naga telah meningkat. Kita tidak bisa melawan sama sekali. Jika kita ingin bertahan hidup, aku khawatir kita hanya bisa mengjilat Chen Jiu. Selama dia tidak memberi perintah, Kekaisaran kita tidak akan pernah dalam masalah. Pengembara bumi dari Kekaisaran Pengembara Bumi tiba-tiba menjelaskan. Menjilati dia. Dia memiliki pasukan yang kuat, kekayaan yang tak terbatas, kultivasi yang tinggi, dan senjata suci yang tak terhitung jumlahnya. Harta apa yang kita miliki untuk mendapatkan dukungan darinya? Para penguasa berbagai negara terdiam. Mereka semua mengalami sakit kepala. Baiklah, aku bisa mengingatkan kalian semua. Apakah kalian tidak mendengar bahwa Chen Jiu sangat dekat dengan banyak peri? Sang pengembara bumi berkata lagi, aku pernah bertarung dengan Chen Jiu demi wanita sebelumnya. Aku tahu dia sangat bejat. Ini juga merupakan karakteristik klan Darah Naga. Selama kita bisa memahami kelemahannya ini, kita tidak akan takut dia tidak akan menyerah. Wanita, kau benar? Tetapi tujuh peri langit dan bumi semuanya telah ditangkap olehnya. Wanita mana lagi yang kita miliki? Ketika Yien mengatakan ini, dia jelas cemburu. Itu tidak benar. Apakah pria menganggap jumlah wanita terlalu banyak? Bahkan jika kualitas mereka tidak dapat dibandingkan dengan tujuh peri langit dan bumi, selama jumlah mereka cukup banyak dan masing-masing dari mereka menakjubkan dan murni, maka tidak ada pria yang dapat menolaknya. Mengikuti kata-kata pengembara bumi, para penguasa dari berbagai negara semuanya tersenyum penuh pengertian. Ya, pria pada dasarnya memang bernafsu. Naluri mereka adalah terus-menerus menodai semua jenis wanita cantik dan meninggalkan jejak pada mereka sehingga gen mereka dapat diwariskan. Bahkan jika mereka memiliki puluhan ribu istri cantik di rumah, pria biasanya tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi keluar untuk menggoda. Seperti kata pepatah, bunga di rumah tidak memiliki aroma bunga liar. Sepertinya demi kekaisaran kita, aku harus mengorbankan beberapa selir kesayanganku. Meskipun para penguasa berbagai negara enggan, mereka tetap mengambil keputusan. Kalau bicara soal kecantikan seperti apa yang paling cantik, pada kenyataannya, wanita-wanita tercantuk telah dipilih untuk memasuki istana. Beberapa dari mereka tidak punya waktu untuk tidur dengan mereka, tetapi sekarang mereka berguna. Begitu saja, raja-raja dari berbagai negara bergabung dan mengumpulkan sekelompok wanita cantik yang cantik bagai peri. Mereka mengirim para ahli untuk mengawal mereka dan mengirim mereka ke Chen Jiu. Huh, kesucian Xiao Hei itu adalah favoritku. Aku selalu enggan menyentuhnya. Kali ini, Chen Jiu benar-benar beruntung. Penguasa negara logam itu mendesah, enggan berpisah dengan para wanita cantik itu. Baiklah, jangan bersedih. Selama kita bertahan selama beberapa tahun, sekelompok gadis cantik lainnya akan tumbuh. Pada saat itu, di seluruh negeri, bukankah kita akan dapat memilih dari mereka? Sang pengembara bumi dengan ramah menasihati. Di sekolah Qian Kun, sekelompok wanita cantik yang memukau tiba dan dikirim ke kediaman Wen King milik Chen Jiu. Tentu saja, hal itu mengejutkan dunia dan menarik banyak perhatian. Eh, kalian semua, Chen Jiu menatap begitu banyak wanita cantik, anggun dan ramping, dengan berbagai macam postur, dan sejenak tertegun. Yang mulia, kami ditawarkan kepada Anda oleh Kekaisaran Radian. Kami ditawarkan kepada Anda oleh Kekaisaran Dewa Perang, para wanita itu memperkenalkan diri, tidak melupakan instruksi tuannya. 696 Salam, kakak-kakak. Kami semua berasal dari keluarga terpandang dan tidak bersalah. Kami bukan iblis. Harap tenang, kakak-kakak. Kami akan melayani Kaisar Agung Darah Naga bersamamu mulai sekarang. Kami akan mengikuti jejakmu. Banyak gadis yang gagal menyanjung Kaisar Agung Darah Naga kali ini. Oh, Anda ingin mengikuti jejak saya? Anda dari Radian Empire, kan? Baiklah, ikut aku. Ayo kita pergi ke Radian Empire untuk melihatnya. Kamui melangkah maju terlebih dahulu, menunjukkan sikap permaisurinya sepenuhnya. Eh, kami baru saja datang dari Radian Empire. Kami tidak ingin kembali. Wanita cantik ini merasa sedikit dirugikan. Kau harus kembali jika aku bilang begitu. Siapa yang bilang mereka akan mengikuti jejakku? Kamui berteriak dengan keras. Auranya yang kuat membuat para wanita tidak berani melawan dan hanya bisa berdiri di belakangnya. Hei, kamu dari Kekaisaran Dewa Perang, kan? Jangan hanya berdiri di sana. Besiaplah untuk ikut denganku. Suan Ling juga melangkah maju dan menunjuk beberapa wanita. Iya. Pada contoh sebelumnya, meskipun para wanita ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tetap menjawab dengan tergesa-gesa. Kekaisaran Dewa Emas, ikutlah denganku. Setelah itu, para wanita mulai membagikan rampasan, dan lusinan wanita cantik semuanya dibagi. Hei, istri-istri, apa yang kalian lakukan? Ekspresi Chen Ji-u serius. Dia punya firasat buruk. Dimanakah para tetua keluarga mitos? Bawa pasukan darah naga dan berangkatlah bersamaku, Kamui mengabaikan Chen Ji-u dan berteriak ke langit, mengumpulkan sejumlah besar pasukan. Para tetua Xuan Huang, bawa pasukan darah naga kalian dan ikuti aku untuk membuka jalan. Xuan Ling adalah orang kedua yang berteriak. Zhang Xinran, bawalah sekelompok orang bersamamu dan ikuti aku keluar. Zhang Kuang, Li Xiao Yao, Lisa dan para wanita lainnya berseru. Yang mengejutkan, semua pasukan inti kekaisaran darah naga telah dikerahkan. Kakak-kakak, kita pulang saja untuk mengunjungi keluarga. Tidak perlu membawa pasukan sebanyak itu, kan? Melihat kumpulan pasukan Sein Level berwarna hitam di langit, banyak wanita merasa sedikit takut. Bagaimana kita bisa menunjukkan dominasi kekaisaran darah naga kita jika kita tidak membawa pasukan? Tidakkah kau ingin keluargamu melihat keluarga macam apa yang kau nikahi? Teriak Kamui, mengisyaratkan sesuatu yang lain. Ya, 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 semuanya akan diputuskan oleh kalian, saudari-saudari. Para wanita itu tercengang. Mereka tidak mengerti makna terdalam di balik ini. Mereka semua tersenyum dan mengikuti wanita lainnya. Gemuruh. Mereka datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Di bawah pengawalan pasukan darah naga, Shen Mi dan para wanita lainnya terbagi menjadi enam kelompok dan menuju ke berbagai negara. Huh, aku bahkan belum melihat seperti apa rupa mereka. Kenapa kalian terburu-buru sekali? Chen Jiu, Chen. Tuan muda, jangan merasa dirugikan. Dalam beberapa hari, ketika dunia bersatu, Anda dapat diam-diam bersuka cita. Chen Lan berbicara, tanpa daya mencoba membujuknya. Untuk berjaga-jaga, Qin He, penjaga, kalian berdua akan diam-diam memimpin pasukan elit kekaisaran darah naga untuk memberikan dukungan bagi mereka. Apapun yang terjadi, apakah kalian mengerti? Chen Jiu masih agak khawatir. Iya, orang-orang di langit itu menyetujui perintah itu dan pergi. Chen Jiu merasa sedikit lebih baik. Yien, kekaisaran dewamu telah menembak kakimu sendiri kali ini. Semoga beruntung. Chen Jiu menghela nafas dan menertawakan kemalangan kekaisaran dewa. Para penguasa berbagai kerajaan tidak akan pernah menyangka bahwa tindakan mengjilat sepatu mereka akan memprovokasi sekelompok Tyrannosaurus betina dan membawa kehancuran mereka. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka akan menyimpan keindahan tersebut untuk diri mereka sendiri. Mengapa mereka akan memberikannya kepada orang lain? Sayangnya, tidak banyak orang di dunia yang mengetahui hal ini sebelumnya. Negara cahaya ilahi dilapisi dengan emas putih dan diok putih. Negara itu sangat makmur dan mewah. Di aula utama, Yien mengantar para penguasa dari berbagai negara dan duduk dengan santai. Ia akhirnya terbebas dari salah satu kekhawatirannya. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Para dayang istana melayaninya, para selir menelan ludah. Yien melakukan ini di siang bolong. Sungguh tidak sedap dipandang. Sangat vulgar. Wah, ini hebat sekali. Ini luar biasa. Yien memejamkan mata dan menikmatinya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara keras dan langit terkoyak. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang kuat menerobos langit dan turun ke segala arah. Mereka muncul di puncak bangsa dewa bercahaya, membuat seluruh kekaisaran merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ah, siapa itu? Yien begitu ketakutan hingga ia kehilangan keperawanannya di tempat. Gelombang ketidakberdayaan membuatnya menendang selir itu dengan tidak senang. Dasar wanita jalang. Jangan hancurkan rencanaku. Empatnya. Bangsa dewa bercahaya bereaksi cepat. Yien memimpin dan memimpin pasukan utama bangsa untuk menghadapi pasukan darah naga. Kamu, ternyata itu kamu. Kenapa kamu membawa begitu banyak pasukan? Yien sangat bingung saat mengenali pemimpinnya. Yang mulia, kami kembali untuk mengunjungi saudara-saudara kami. Wanita yang dikirim Yien buru-buru menjelaskan. Mengunjungi saudaramu. Mata Yien membelalak. Ia ingin memarahinya karena membawa begitu banyak prajurit. Kunjungilah saudara-saudaramu, Dasar brengsek. Namun, ia tidak berani dan hanya bisa tersenyum meminta maaf. Jadi, kalian di sini untuk mengunjungi saudara-saudaramu. Selamat datang. Selamat datang. Prajurit, kalian pasti lelah setelah bergegas ke sini. Cepat pergi, kami punya anggur dan makanan enak untuk menghibur kalian. Yien, jangan repot-repot. Sejujurnya, kau sudah melewati batas kami dengan mengirim para wanita jalan itu untuk merayu kaisar darah naga. Hari ini, bangsa dewa bercahaya milikmu pasti akan binasa. Apakah kau siap untuk menyerahkan diri atau kau ingin pasukan darah naga kami menyapu bersih bangsa dewa bercahaya? Tentukan pilihanmu. Kamui tiba-tiba mengomel. Apa, Anda memang datang ke sini dengan niat jahat? Ekspresi Yien berubah, tetapi dia tidak berani bertengkar dengan Kamui. Dia hanya bisa tersenyum meminta maaf dan berkata, ini salah paham, Kamui. Jika kaisar darah naga tidak menyukainya, dia bisa mengembalikannya kepada kita. Mengapa harus membuat keributan besar tentang ini? Mengembalikannya padamu. Kamu anggap kami para wanita itu apa? Apakah kami hadiah yang bisa kamu berikan? Kamui sangat tidak puas. Berdasarkan ini saja, aku akan menghukum bangsa dewa bercahaya milikmu. Aku, dot aku tidak sedang berbicara tentangmu. Yien sangat cemberut. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sosok yang ia rindukan siang dan malam. Ia langsung gembira. Mudan, Mudan, akhirnya kau datang menemuiku. Syukurlah. Ien, berdasarkan kenalan kita di masa lalu, aku akan memberimu sedikit nasihat. Situasinya sudah tidak ada harapan lagi. Kau harus menyerah secepatnya. Mudan melangkah maju dengan anggun, membuat orang-orang sulit mendekatinya. Mudan, tidak bisakah kau membuat pengecualian untuk kaisar darah naga? Dengan hubungan kita, tidak bisakah kau membuatnya sedikit lebih santai? Ien tidak dapat menahan diri untuk tidak memainkan kartu emosionalnya. Omong kosong, kita tidak punya hubungan apapun. Mudan menegur dengan marah dan segera menarik garis yang jelas di antara mereka. Sejak kau meninggalkanku hari itu, tidak ada hubungan lagi di antara kita. Peony, mereka semua mengatakan bahwa cinta pertama dalam hidup adalah saat yang paling indah, paling dirindukan, dan paling tak terlupakan. Jangan bilang kau tidak punya sedikitpun rasa rindu padaku. Ien mengaku, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia sebenarnya punya pikiran yang tidak pantas tentang Peony. 697 Cinta pertama, Saudarimudan, ada beberapa hal yang sebaiknya kau jelaskan sendiri kepada Chen Jiu. Kamui tidak dapat menahan rasa tidak senangnya saat mendengar ini. Bajingan, kapan aku pernah ada urusan denganmu? Ini hanya omong kosong. Pasukan darah naga, dengarkan perintahku. Hancurkan negara cahaya ilahi. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Bertindak segera, Mudan sangat marah. Sikap Ian yang tidak kenal ampun tidak diragukan lagi telah membuatnya marah. Karena Mudan adalah wanita Chen Jiu, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menyebarkan rumor tentang dirinya yang memiliki hubungan ambigu dengan pria lain? Terlepas dari apakah itu dia atau Chen Jiu, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Mudan, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Seperti kata pepatah, sehari sebagai suami istri berarti pengabdian tanpa akhir seumur hidup. Meskipun kita belum melakukannya, kita tetap suami istri secara nama. Ian terpesona oleh kecantikannya dan terus menempel pada Mudan. Kejahatan besar dalam hidup pasti akan menanggung akibatnya. Ian, kamu yang meminta ini. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Mudan tidak tahan lagi. Dia menamparkan udara, dan bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di seluruh langit. Gemuruh, salah satu bunga iblis hitam menelan Ian. Selamatkan yang mulia, para tetua kekaisaran cahaya bereaksi sesuai dengan itu. Namun, mereka juga menarik perhatian pasukan darah naga. Senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka dan mengubah mereka menjadi daging cincang dalam sekejap. Mereka sama sekali tidak sebanding. Iya, meskipun Kamui telah membawa pasukan darah naga, mereka sebelumnya adalah pasukan teratas dari keluarga-keluarga mistis. Meskipun mereka belum selesai mengonsumsi pil kaisar penggabungan manusia yang diberikan Chen Jiu, banyak dari mereka telah menjadi orang suci tingkat empat. Orang sekuat ini pasti bisa memusnahkan seluruh dunia. Kekaisaran cahaya tentu saja bukan tandingan mereka. Aduh, pada saat ini, Ian yang diselimuti kabut hitam akhirnya berhasil keluar dari bunga-bunga jahat itu. Namun, ketika ia membuka mata dan melihat sekeliling, langit dipenuhi kabut berdarah. Tidak ada satupun orang yang dikenalnya yang tersisa, dan ia terkejut setengah mati. Semua kekuatan Kekaisaran Radian telah musnah dalam satu serangan. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran seperti itu? Hidup Kaisar Darah Naga, Kekaisaran Radian bersedia tunduk dan menyerah. Yang mulia, mohon tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawaku yang tak berharga. Ian benar-benar pintar. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung membungkuk. Hal ini membuatmu dan, yang ingin terus menyerang, merasa sedikit malu. Huff, setidaknya kau tahu tempatmu. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Bekerja samalah dengan pasukan kami untuk mengambil alih pasukanmu. Jika ada sedikit saja kelalaian, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Perintah Kamui. Pada akhirnya, dia tidak membunuh Ian. Tidak peduli apapun, Ian tetaplah kaisar Kekaisaran Radian. Selama dia masih hidup, Kekaisaran Radian akan mampu mengambil alih tanpa kehilangan satu pun prajurit. Dia masih sangat berguna, jadi tidak baik baginya untuk mati untuk saat ini. Iya, Ian pasti akan melayani Kaisar Agung Darah Naga sampai mati. Ian mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berteriak, hidup Kaisar Darah Naga. Hal ini membuat para pejabat Kekaisaran Radian sangat tidak berdaya. Dalam menghadapi kekuatan besar, semua pasukan harus tunduk. Kekaisaran Radian pun memulai transisinya menjadi Kekaisaran Dragon Blood. Kakak, apa yang harus kami lakukan? Para wanita yang terpilih itu benar-benar ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika kau berani membiarkanku melihatmu lagi, aku akan menghabisi keluargamu. Kamui menegur dengan dingin. Para wanita itu dibubarkan dan tidak berani keluar lagi selama sisa hidup mereka. Di Kekaisaran Dewa Perang, prestasi pertempuran Suan Ling juga luar biasa. Kaisar Kekaisaran Dewa Perang ditekan olehnya dan setelah fondasinya dihancurkan, dia dengan patuh menyerah dan tidak berani memiliki pikiran untuk memberontak. Di Kekaisaran Elemen Logam, kekuatan ilahi Zhang Kuang muncul kembali. Kegilaannya mengejutkan dunia. Dia benar-benar menekan Kaisar Tubuh Ilahi Elemen Logam dan membuatnya tidak dapat melawan sama sekali. Di Kekaisaran Elemen Air, Li Xiaoyau bebas dan tak terkekang. Ia menerobos dunia Elemen Air dan membuat Kaisar Elemen Air mengakui kekalahan. Di Kekaisaran Api, Zhang Xinran dan Wang Bao bekerja sama. Salah satu dari mereka mampu menangkis serangan apapun, sementara yang lain mampu menerobos semua penghalang. Mereka membantai pasukan Kekaisaran Darah Naga, membuat mereka bersorak. Di Negara Dewa Elemen Tanah, Kian Xiangyi dengan arogan memimpin pasukannya. Tatapan jahatnya membuat hati Kaisar Elemen Tanah bergetar. Salam, selir Kekaisaran. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya perintah untuk mengunjungi Kekaisaran Elemen Tanah kecil kami? Tanya pengembara Elemen Tanah dengan hati-hati. Huff, pengembara Elemen Tanah, apakah kamu masih ingat hari itu ketika kamu berpartisipasi dalam kompetisi bela diri saya untuk mencari pasangan? Kau ingin menjalin hubungan denganku dengan penampilanmu seperti itu? Apakah menurutmu putri ini adalah seseorang yang bisa kamu hina? Kau benar-benar kodok yang menginginkan daging angsa. Kau akhirnya jatuh ke tanganku hari ini? Bukan. Aku akan benar-benar menyiksamu. Empat Kian Xiangyi sambil menggertakkan giginya. Selir Kekaisaran? Tindakanku hari itu murni kebetulan. Itu bukan niatku semula. Tolong jangan salahkan aku. Jelas si pelancong Elemen Tanah. Apa? Kau bilang kau bahkan tidak menyukai putri ini. Kian Xiangyi melotot padanya, menyebabkan si pengembara Elemen Tanah tercengang. Tidak. Tentu saja kecantikanku tidak sebanding dengan kecantikan sang putri. Kata sang pengembara Elemen Tanah dengan tergesa-gesa. Berani sekali. Kau benar-benar punya pikiran yang tidak pantas tentangku. Sepertinya kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati itu. Serahkan hidupmu. Bertemu dengan seseorang seperti Kian Xiangyi, pengembara Elemen Tanah ditakdirkan untuk tidak beruntung. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia hanya bisa menghadapi serangan Kian Xiangyi tanpa daya. Sayangnya, Kian Xiangyi saat ini bukan lagi putri manja seperti dulu. Saat dia menyerang, sebuah imut perubahan ekstrim hancur, menyebabkan pengembara Elemen Tanah muntah darah berulang kali. Yang Mulia, lindungi Kaisar. Tindakan pasukan elemental tanah mendatangkan malapetaka. Huff, apakah menurutmu kamu punya lebih banyak orang? Tentara darah naga, bunuh mereka. Atas perintah Kian Xiangyi, sungai darah mengalir di kekaisaran elemen tanah. Rezim ini akhirnya digulingkan. Bibi Buyut, aku salah. Aku mohon padamu untuk mengampuni aku. Aku bersedia tunduk. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Pada akhirnya, sang pengembara Elemen Tanah berlutut di hadapan Kian Xiangyi, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Kau benar-benar seperti kodok bau. Karena kau telah jatuh ke tangan putri ini, aku harus memberimu pelajaran. Kian Xiangyi tertawa nakal. Pasukan darah naga mengabaikan mereka. Tiba-tiba, lolongan seperti babi yang disembeli terdengar dari langit. Setelah kehancuran kekaisaran elemen bumi, alam semesta akhirnya bersatu. Seluruh benua semesta sepenuhnya diduduki oleh kekaisaran darah naga. Kalender semesta, tanggal 8 Agustus tahun 2014. Hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Kekaisaran darah naga telah menyatukan seluruh benua dan menerima pemujaan dari semua pahlawan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah perbuatan baik yang akan bertahan selama seribu tahun. Yang tidak terduga adalah bahwa orang-orang yang membantu Chen Jiu menyelesaikan tugas besarnya untuk menyatukan benua sebenarnya adalah para wanitanya. Ini adalah sesuatu yang membuat orang-orang tidak bisa tidak membicarakannya dengan antusias. Ini menjadi kisah abadi. Prestise Istana Kaisar Darah Naga terpancar ke seluruh benua. Istana itu hikmat dan terhormat. Semua orang di benua itu harus memperhatikan Istana Kaisar Darah Naga. Ketika Istana Kaisar Darah Naga berguncang, seluruh benua harus takut padanya. 698 Yang Mulia, Anda bersenang-senang setiap malam. Apalagi yang bisa membuat Anda tidak senang. Mulan dan gadis-gadis lainnya mengenakan mahkota selir kekaisaran. Menarik. Penuh gairah. Penuh gairah. Sekarang gadis-gadis itu telah dilantik sebagai selir Chen Jiu, mereka bersenang-senang setiap malam. Penuh gairah. Huh, dunia sudah bersatu, tetapi selirku tercinta tidak tahu bahwa semua akademi besar bijak dalam melindungi diri mereka sendiri. Aku belum bisa menemukan kesempatan untuk menyerang mereka. Ini tentu saja meresahkan. Chen Jiu mendesah dan mengungkapkan kekhawatirannya. Sambil memutar matanya, Mulan mengungkapkan keraguannya tentang kekhawatiran Chen Jiu. Ia melanjutkan, kekuatan akademi lebih besar daripada kekaisaran. Mereka memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika kita tidak menghadapi mereka, seluruh benua tidak akan bersatu. Benar sekali. Aku ingin membangun kembali dunia dan membuatnya sejahtera tanpa batas. Tentu saja, aku membutuhkan persatuan semua orang. Sekarang, berbagai akademi besar bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri. Meskipun mereka dipimpin oleh ajaran, kita tidak dapat mengesampingkan bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Chen Jiu menganggup dan berbicara dengan nada yang agak serius. Yang mulia, jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menuduhnya. Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu masih perlu peduli dengan hal-hal ini? Kian Siang Yi segera membujuk. Chen Jiu menghela nafas dan berkata, semua orang membicarakanku. Aku tidak bisa membiarkan mereka membicarakanku. Yang mulia, jika Anda benar-benar ingin mengambil Ali Akademi, saya punya rencana. Suan Ling tiba-tiba berkata, oh, rencana apa? Chen Jiu langsung kegirangan. Saat ini, ada banyak rumor tentang kami, para selir kekaisaran, di seluruh dunia. Di mata mereka, kami semua adalah harta karun yang paling dicintai yang mulia. Di mata ku juga, Chen Jiu cepat-cepat menambahkan. Yang mulia, jangan ganggu saya. Suan Ling melanjutkan, jika kami tiba-tiba menghilang, bukankah Yang Mulia akan gila mencari kami? Jika Anda tidak dapat menemukan kami, maka masuk akal untuk menargetkan Akademi. Saya yakin orang-orang di negara lain akan memahami Anda. Apa, maksudmu kau akan kugunakan untuk mendesain Akademi itu? Chen Jiu terkejut, tetapi dia segera mengerti. Itu rencana yang brilian, katanya, tapi aku harus merepotkanmu. Yang Mulia, selama kami dapat membantu Anda menyelesaikan tujuan mulia Anda, apa pentingnya jika kami harus sedikit menderita? Para wanita itu mengangguk, semuanya dengan senang hati menerima perintah itu. Baiklah, kalau begitu, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kita akan segera bertindak sesuai rencana. Chen Jiu segera membuat keputusan akhir. Dia tidak sabar untuk menguasai berbagai Akademi. Seluruh benua terguncang, Kaisar Darah Naga sangat marah. Tak satupun selirnya yang ditemukan. Gemuruh, ini seperti gempa bumi yang melanda seluruh benua. Semua orang membantu Chen Jiu menemukan selir. Siapapun yang berani menyinggung Kaisar Darah Naga tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Ratusan juta tentara mencari di seluruh benua, tetapi masih belum ada jejaknya. Tiga hari telah berlalu, dan masih belum ada berita. Suasana seluruh benua sangat tegang. Raungan, raungan Chen Jiu seperti raungan binatang buas. Raungannya mengguncang seluruh benua, menyebabkan semua orang merasa takut dan gentar. Mereka diam-diam merasakan bahwa badai akan datang. Banyak pasang mata dan tatapan yang tertuju pada Chen Jiu. Pada saat ini, sebuah berita yang menggemparkan terdengar. Di Akademi Racun Segudang, seorang siswa mengungkapkan bahwa dia sepertinya telah melihat wajah seorang selir tiga hari yang lalu. Gemuruh, semua orang tahu bahwa Akademi Racun Segudang sedang dalam masalah. Saat mereka bersuka cita atas kemalangan mereka, mereka tidak menyangka Chen Jiu akan membawa pasukannya ke sini secepat itu. Langit dipenuhi dengan orang-orang suci dan senjata suci, menghancurkan alam semesta dan mengunci bumi. Seluruh Akademi Racun Segudang bagaikan mangkuk logam, menyesakan hingga sulit bernapas. Yang mulia, harap tenang, ini pasti salah paham. Chou Kian, dekan Akademi Racun Segudang, keluar dengan wajah cemberut. Ia memimpin para tetua Akademi dan membungkuk, menjelaskan penyebab insiden itu. Chou Kian, Akademi Racun Segudang milikmu, apakah ini Akademi yang kamu kelola? Ada yang berani menculik selir kesayanganku, berani sekali. Tegur Chen Jiu, tidak mendengarkan penjelasan Chou Kian. Yang mulia, Chou Kian berani menjamin bahwa ini adalah kesalahpahaman. Chou Kian bersumpah, wajahnya penuh percaya diri. Oh, lalu apakah kau berani membiarkanku mencarinya? Chen Jiu menegur, jika aku benar-benar mendapatkan selir kesayanganku, apa yang akan kau lakukan? Yang mulia, itu tidak mungkin. Jika Anda benar-benar dapat menemukan selir kesayangan Anda, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Chou Kian menurut, tidak berani melawan keagungan Chen Jiu. Jika langit dipenuhi orang suci, seluruh Akademi mereka pasti akan hancur. Di bawah pencegah yang begitu kuat, semua orang harus berpikir dengan hati-hati. Kaisar Darah Naga sangat marah atas kehilangan selir kesayangannya. Saat ini, siapa yang berani menghentikannya dan berkata, tidak. Pencarian? Pencarian dilakukan segera setelah mereka mengatakannya. Para saint dari seluruh langit turun, melakukan pencarian skala besar di dalam miriat Poison Academy. Yang mulia, kami menemukannya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari bawah, membuat semua orang gelisah. Yang mulia, selamatkan aku. Chen Lan berteriak dengan suara menyedihkan saat dia ditolong keluar dari ruang rahasia bawah tanah di Akademi Racun Segudang. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Ini tidak mungkin. Chou Kian tercengang. Dia tahu bahwa meskipun dia punya 10 ribu mulut, dia mungkin tidak bisa menjelaskannya sendiri. Chou Kian, beraninya kau bersekongkol dengan orang lain untuk menculik selir kesayanganku. Kau benar-benar punya nyali. Apa kau benar-benar mengira aku, Chen Jiu, adalah orang yang mudah ditipu. Chen Jiu melotot marah, aura kaisarnya membuat Chou Kian gemetar. Yang mulia, tindakan pencuri ini harus dieksekusi. Sesaat, teriakan memenuhi langit, membuat Chou Kian takut hingga berlutut di tanah dan memohon dengan putus asa. Yang mulia, harap tenang. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak tahu bagaimana selir kesayanganmu bisa datang ke Akademiku. Yang mulia, mohon selidiki dengan saksama. Tercengang, kali ini Chou Kian benar-benar tercengang. Ketika dia berbicara, dia agak tidak jelas. Oh, aku bukan orang yang haus darah. Jika kau benar-benar tidak bersalah, aku tidak akan membunuhmu. Beranikah kau bersumpah? Tanya Chen Jiu lagi. Yang mulia, saya berani bersumpah, Chou Kian berani bersumpah atas nama leluhur saya, bahwa jika saya benar-benar berpartisipasi dalam penculikan selir kekaisaran, saya akan membiarkan kita semua mati dengan kematian yang mengerikan. Chou Kian segera membuat sumpah yang sungguh-sungguh, membuat orang-orang sulit untuk tidak percaya. Yang mulia, ini pasti perbuatan Bajingan. Ini tidak ada hubungannya dengan Akademi kami. Para tetua Akademi Racun Segudang juga mengeluh tanpa henti. Pertama wajah tersenyum. Bajingan, saya tidak berpikir begitu, kan? Jelas ini salah Akademi Racun Segudang karena tidak mendidik anak-anakmu dengan baik. Apa kau masih mau berdebat? Teriak Chen Jiu dengan marah. Yang mulia, kami sudah mengetahuinya. Ini dilakukan oleh Akademi Racun Segudang dan Perkumpulan Cacat Surgawi. Mereka ingin menculik selir kekaisaran untuk mengancam yang mulia. Beberapa prajurit segera membawa sepuluh orang untuk berlutut di udara. Kambing hitam, kau memang pantas mati. Chou Kian dan yang lainnya membenci sepuluh orang dari Perkumpulan Cacat Surgawi. Dari sekian banyak orang yang akan diculik, mengapa kamu menculik selir kekaisaran? Bahkan jika kamu ingin mati, jangan libatkan kami, oke? 699 Kaisar Agung, Perkumpulan Cacat Damage siap membantu Anda. Chou Kian segera berkata tanpa pamrih. Oh. Lalu jika nanti kau memiliki Damage Crippled Society atau Damage Crippled Society, apakah aku harus datang dan mengurusi mereka satu per satu? Sebagai dekan, apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengelola Akademi Anda sendiri dengan baik? Chen Jiu menegur, sangat tidak puas. Kaisar Agung, harap tenang. Saya pasti akan mengelola Akademi dengan baik di masa depan. Saya pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Chou Kian buru-buru berjanji. Kali ini, selirku tercinta baik-baik saja. Itu karena surga punya mata. Tapi bagaimana kalau sesuatu benar-benar terjadi pada selirku tercinta lain kali? Apa yang harus saya lakukan? Chou Kian, aku tidak mampu berjudi. Kau mengerti, suara Chen Jiu menjadi semakin pelan. Kaisar Agung, apa yang kau katakan? Chou Kian mengerutkan kening, sangat tidak berdaya. Yang mulia, untuk mencegah hal buruk terjadi pada selir kekaisaran, Anda harus mengirim pasukan untuk mengawasi Akademi Racun Segudang dan membasmi kejahatan tersembunyi itu sejak awal. Seseorang di samping Chen Jiu segera menyarankan. Kaisar Agung, Anda tidak bisa melakukan itu. Akademi Racun Segudang kami berfokus pada pengajaran. Jika Anda mengirim pasukan untuk mengawasinya, bagaimana kami bisa terus mengajar di masa depan? Chou Kian berulang kali menolak. Eh, apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi aku tidak bisa mengabaikan keselamatan selir kesayanganku. Bagaimana kalau begini, aku akan berkompromi dan mengirim beberapa lusin tetua ke Akademimu. Sambil membantumu menjaga hukum dan ketertiban, mereka juga bisa mengajar murid-muridmu di saat yang sama, membunuh dua burung dengan satu batu. Chen Jiu dengan sungguh-sungguh memerintahkan, Chou Kian, kau tidak akan keberatan dengan ini, kan? Kaisar Agung, ini, hati Chou Kian dipenuhi dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Jika Anda mengirim beberapa lusin tetua, kekuatan mereka akan langsung menekan seluruh Akademi kita. Ketika saatnya tiba, Akademi kita harus bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Ini hanyalah perubahan arah dan mengambil alih Akademi kita. Saya khawatir saya tidak akan lagi menjadi dekan di masa depan. Apa, kalau kau tidak setuju, maka aku hanya bisa mengirim pasukan ke sana. Chen Jiu mengancam dengan serius. Kaisar Agung, harap tenang. Saya setuju, kita semua setuju. Chou Kian tidak punya pilihan selain setuju. Penjaga, aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini bersama 50 tetua. Di bawah komando Chen Jiu, 50 tetua turun dari langit. Masing-masing dari mereka memegang senjata suci, dan aura mereka tak tertandingi, menyebabkan Chou Kian dan yang lainnya gemetar ketakutan. Bagaimana mereka bisa datang ke sini untuk mengajar? Rasanya seperti puluhan dewa telah turun ke Akademi. Meskipun Chou Kian sangat tidak puas, dia tetap harus menyapa para tetua dengan sopan dan mengizinkan mereka untuk bergabung ke Akademinya. Badai di Akademi racun segudang akhirnya berakhir. 10 orang dari perkumpulan cacat surgawi tidak pernah muncul lagi. Dunia luar mengira mereka sudah mati, dan mereka pantas mati. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini telah melakukan perbuatan baik. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka mengubah nama mereka dan menjadi tokoh terkenal di Kekaisaran Darah Naga. Akademi racun segudang telah tamat. Akademi itu hanya ada dalam nama, dan sekarang telah sepenuhnya menjadi bagian dari Kekaisaran Darah Naga. Ketika Akademi lain mendengar berita itu, mereka semua memiliki firasat yang sangat buruk. Akan tetapi, meskipun mereka dengan cepat memeriksa diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Akademi racun segudang, pasukan Darah Naga tetap saja turun. Akademi Matahari dan Bulan dikelilingi oleh Matahari dan Bulan. Akademi ini lahir dari Yin dan Yang. Biasanya, Akademi ini menelan matahari dan menyerap Yin Bulan. Selalu ada cahaya ilahi yang berkelap-kelip di atas Akademi. Itu sangat luar biasa. Namun sekarang, sekelompok prajurit dewa telah turun. Pasukan Darah Naga menutupi langit dan menyembunyikan matahari, menyebabkan Akademi kehilangan kilaunya. Sebagai dekan, ekspresi Jiming sangat jelek, seolah-olah dia telah memakan kotoran. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghadapi pasukan Darah Naga. Kaisar Agung, kami sudah memeriksanya. Kami pasti tidak punya selirmu di sini. Jiming memimpin para tetua ke udara dan mulai menyanjung Chen Jiu. Oh, saya menerima laporan rahasia bahwa selir kekaisaran ada di antara mereka. Cari. Dengan perintah Chen Jiu, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Pasukan Darah Naga menggeledah Akademi Matahari Bulan dan benar-benar menemukan selir kekaisaran. Ini, kali ini, Jiming tercengang. Wajahnya berubah antara hijau dan biru. Dia tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia tahu dia sudah tamat. Seperti yang diharapkan, di bawah prestise Chen Jiu yang kuat, Akademi Matahari dan Bulan juga diambil alih oleh tetua Darah Naga. Itu menjadi sumber daya dan kekuatan yang dapat dia kendalikan kapan saja. Akademi Konfusianisme pun tak luput dari serangan. Para praktisi Buddha dari Akademi Kebajikan bertindak seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Ketika Kaisar Agung Darah Naga turun, mereka semua tercengang. Amitabha, Sansai, Sansai, Kaisar, kalian pasti salah paham. Akademi Sansai kami adalah sekelompok biksu. Enam indera kami murni. Bagaimana mungkin kami berselingkuh dengan selir kekaisaran? Kepala Sekolah Akademi Sansai, Liu Gen, berjalan dengan wajah penuh percaya diri. Siapa bilang biksu tidak makan daging? Ada banyak sampah di sekte Buddha akhir-akhir ini. Cari mereka. Ekspresi Chen Jiu sangat marah. Dia tidak memberi ruang untuk negosiasi. Seperti yang diharapkan, dalam pencarian pasukan Dragon Blood, selir kekaisaran lainnya ditemukan. Ini, Kaisar Agung, ini tuduhan palsu. Kami jelas tidak melakukannya. Tolong selidiki. Teriak Liu Gen. Dia sangat marah. Aku akan menyelidikinya, tetapi tidak sekarang. Untuk mencegah kecelakaan lain terjadi pada selir kekaisaran, aku akan mengirim beberapa tetua untuk melindungi Akademi. Aku harap kamu tidak akan menolak. Perintah tegas Chen Jiu membuat Liu Gen tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa menerimanya. Akademi Cahaya, Akademi Dewa Perang, Akademi Elemen Logam, Akademi Elemen Air, Akademi Elemen Kayu, Akademi Elemen Api, dan Akademi Elemen Tanah tidak dapat melarikan diri. Mereka semua menemukan selir kekaisaran dan ditawan oleh tetua darah naga Chen Jiu. Kali ini, seluruh benua gempar. Banyak orang tentu berpikir bahwa Akademi tidak lagi aman, dan keamanannya sebenarnya sangat buruk. Seluruh negeri memuji tindakan Chen Jiu. Semua orang mengira bahwa Kaisar Agung Darah Naga telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat benua itu. Kalau tidak, siapa yang berani membiarkan anak-anak mereka pergi belajar di masa depan? Pada saat ini, para dekan dari berbagai Akademi tidak dapat menangis bahkan jika mereka ingin menangis. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Akademi mereka akan direkrut sepenuhnya tanpa seorang pun prajurit. Kejam? Tindakan ini terlalu kejam. Setelah mengambil alipasukan mereka, mereka bahkan tidak bisa mengeluh. Selain menerimanya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di Istana Kaisar Darah Naga, para selir Kekaisaran berkumpul lagi. Chen Jiu sangat berterima kasih kepada mereka. Yang mulia, saya khawatir kami tidak dapat membantu Anda dengan Akademi Qiankun. Mengenai Suster E, Anda hanya dapat berbicara dengannya sendiri. Para selir Kekaisaran menggelengkan kepala dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya. Demi menenangkan Akademi dan merebut hati rakyat, Akademi Qiankun jelas tidak bisa terseret ke dalam masalah ini. Terlebih lagi, Dekan Akademi Qiankun adalah King E. Ini tentu saja harus disikapi dengan hati-hati. 700. Di Qiankun Chol Lege, sosok King E yang menggerahkan masih memukau di kantor kepala sekolah yang sederhana dan elegan. Namun, ekspresinya sedikit lesu. Chen Jiu, kamu akan segera datang, kan? Bagaimana mungkin Qiankun Chol Lege tidak dilibatkan dalam proses pendamaian semua sekolah dan pemersatuan rakyat? King E bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya bercampur antara kegembiraan dan kekhawatiran. Kau sangat ambisius, seperti Putra Langit. Aku tahu kau tidak akan membiarkan Akademiku hancur. Tiba-tiba, King E menjadi sangat yakin. Tapi, kamu pasti sangat terluka saat aku menggali jantungmu terakhir kali. Apakah kamu masih bersedia memaafkanku? Wajah King E penuh dengan kekhawatiran. Aku tahu aku bias terhadap Kaisar, tetapi aku tidak bisa mengecewakannya. Bisakah kau mengerti maksudku? Hilangnya kesengsaraan Kaisar sangat aneh. Pasti ada hubungannya denganmu. King E melanjutkan, Wanita-wanita di sekitarmu semuanya naik level satu demi satu. Mereka bahkan tidak mengalami kesengsaraan. Kau tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Chen Jiu, apakah kamu takut? Apakah kamu takut aku akan menyalahkanmu? Apakah itu sebabnya kamu tidak berani datang dan menemuiku? King E menghela nafas dan berkata, Huh, akulah yang mengecewakanmu lebih dulu. Karena semuanya sudah berlalu, aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Tapi, tahukah kamu? Aku bersumpah pada diriku sendiri sejak lama bahwa jika ada kesempatan, aku pasti akan kembali bersamamu. King E bergumam pada dirinya sendiri dan merenung. Akhirnya, dia duduk diam seolah sedang menunggu sesuatu. Kakinya gemetar tak terkendali, dan jari-jarinya terkepal rat. Dia sangat gugup. Pada saat ini, suara Chen Jiu tiba-tiba terdengar. Wajah King E berseri-seri. Kepala sekolah, Chen Jiu ingin bertemu denganmu. Dia di sini. King E tiba-tiba berdiri. Dia segera menegakkan wajahnya dan menjawab dengan lembut, Masuklah. Pintunya tidak terkunci. Berderak. Seorang pemuda jangkung dan tampan masuk. Matanya berbinar, giginya bersih, dan dia sangat tampan. Dia mengenakan seragam pelajar biasa di alam semesta, tetapi itu malah membuatnya tampak lebih tangguh, seolah-olah dia adalah penguasa yang mengendalikan alam semesta, dan sikapnya luar biasa. Kepala sekolah, saya ingin berbicara dengan Anda. Chen Jiu berbicara, memotong pandangan King E, menyebabkan wajahnya memerah tak terkendali. Chen Jiu, aku sangat senang kamu bisa mengenakan ini hari ini. King E berkata terus terang, selama kamu bisa mewariskan wasiat Universitas Kiankun, aku tidak peduli siapa pemiliknya. Terima kasih, Din. Kau jauh lebih mudah diajak bicara daripada orang-orang tua itu. Chen Jiu berterima kasih. Ia tak bisa menahan napas lega. Huff, siapa yang memintaku untuk menjadi begitu muda? King E tidak dapat menahan perasaan sedikit bangga saat ini. Ya, Din, kamu masih muda. Bukankah sebaiknya kamu segera mencari seseorang untuk dinikahi selagi kamu masih muda? Chen Jiu segera menyarankan. Berani sekali keberaninya menggodadekan. King E menegurnya dan mendesah. Aku sudah menjadi bunga yang layu. Jika aku menikah dengan orang lain, siapa yang akan menginginkanku? Oh, ada kesempatan. Chen Jiu sangat gembira. Awalnya dia khawatir King E tidak akan memaafkannya, tetapi sekarang sepertinya dia tidak menyalahkannya sama sekali. Kali ini, Chen Jiu bahkan lebih percaya diri. Dia langsung berkata tanpa malu-malu, aku menginginkannya. Jika kamu tidak keberatan, silakan menikah denganku. Oh, kau tidak keberatan denganku. King E dalam hati menyebut dirinya sebagai bunga yang layu karena dia pernah menyakiti Chen Jiu. Pertama, tentu saja tidak. Sekalipun kau bunga yang layu, saat kau bersamaku, itu artinya musim semimu telah tiba. Aku dapat membantumu menumbuhkan cabang-cabang baru dan membuatmu mekar lagi. Chen Jiu berjanji dengan sungguh-sungguh. Ia mengisyaratkan bahwa meskipun hubungan mereka terluka, hal itu dapat diperbaiki di masa mendatang. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Chen Jiu, benar saja, setelah memahami makna mendalam Chen Jiu, King E menatap Chen Jiu dan tidak bisa menahan rasa sayang di matanya. Ayolah, aku membutuhkanmu, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Chen Jiu mengulurkan tangannya pada saat yang tepat dan memeluk wanita cantik berdada besar ini ke dalam pelukannya sekali lagi. Chen Jiu, terima kasih. Terima kasih telah memahamiku. Tapi bukankah saudari-saudari lainnya akan menyalahkanku? King E memeluk erat pria ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai khawatir lagi. Jangan khawatir. Mereka semua mengerti kamu. Chen Jiu mengangguk. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tentang Kaisar. Jangan bicarakan itu. Dia dipaksa turun oleh kesengsaraan surgawi. Aku tidak ingin tahu apapun lagi. King E mengulurkan tangan dan menutup mulut Chen Jiu untuk menghentikannya berbicara. Mungkin penjelasan terbaik untuk ini adalah dengan tidak menjelaskannya. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mencium King E. Dia tahu bahwa pada saat ini, wanita ini akhirnya menjadi miliknya. Tubuh dan hatinya adalah miliknya. Dia ingin mencintainya dengan sepenuh hatinya. Uh, King E mencium pria ini dengan rakus. Pada saat ini, dia akhirnya melepaskan belenggu yang telah menekan hatinya. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan yang tak ada habisnya. Hem, Chen Jiu. King E menangis saat Chen Jiu memasukinya. Terima kasih. Terima kasih karena masih menginginkanku. Kalau tidak, hidupku tidak akan berarti. Eh, akulah yang menghancurkanmu. Bagaimana mungkin aku tidak bertanggung jawab? Kata Chen Jiu dan menabraknya dengan keras. Pertama, Ah, ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Teriak King E. Tubuhnya gemetar. Dia tidak tahan di manja. Eh, R. Aku mencintaimu. Aku akan mencintaimu selamanya. Kata Chen Jiu dan mulai bergerak. Em, aku juga. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Pada saat ini, King E akhirnya melepaskan dirinya. Dia benar-benar jatuh cinta pada Chen Jiu. Meskipun King E dulu sangat bahagia, dia kebanyakan bersikap pasif. Pada saat ini, dia mengambil inisiatif. Dia membutuhkan pria ini dan juga perlu menjaganya. Dia seperti ibu, saudara perempuan, dan istri baginya. Dia bersedia menerimanya. Itu luar biasa dalam perasaan dan jiwa. Setelah beberapa saat, mereka berdua jatuh dengan gembira. King E, kepala halaman, meringkuk di samping pria kecil ini. Wajahnya penuh dengan kesetiaan dan cinta, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. E, R, ada apa? Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Tanya Chen Jiu. Dia juga menyadari ada yang tidak beres. Chen Jiu, sekarang kau bagaikan matahari di langit. Seluruh benua berada di bawah kendalimu. Kau tampak memiliki kemuliaan dan kehormatan yang tak terbatas. Namun, bukannya tidak ada bahaya tersembunyi. King E tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Oh, apa maksudmu dengan bahaya tersembunyi? Chen Jiu bingung. Dia tidak bisa memahaminya. Apakah kamu masih ingat bayangan yang muncul di belakang kaisar ketika dia menghilang? King E tiba-tiba berkata dengan nada berat. Apa? Tahukah kamu siapa dia? Ketertarikan Chen Jiu tiba-tiba muncul. Keberadaan bayangan itu membuatnya agak curiga. Ketertarikan Chen Jiu tiba-tiba. Terima kasih.